Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di cerita inspiratif Sengkala Diceritakan ada sebuah kotak Dimana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak tersebut Dengan kurun waktu yang begitu lama Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya Belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan dirinya Akhirnya yang selama ia nantikan tercapai juga Kebahagiaan yang belalang miliki diapresiasikan lewat lompatan yang dilakukan Kesana, kemari, kesana, kemari Hingga suatu saat ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya Dimana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran Apa sih rahasia dari lompatan yang panjang dari belalang lainnya Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian Akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh Kita masih sama Apa rahasianya Tanya belalang dengan penasaran Dengan perkataan tersebut kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya Selama ini kamu dimana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini? Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak dan mulai tersadar Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan Membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba Tahukah kalian, jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami? Dimana kegagalan, ucapan, cemohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tidak ada dukungan dari luar Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita Seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapat hasil yang buruk Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran Apa sih rahasianya? Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun Adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan Yuk, ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses Jadi, jangan takut untuk mengambil risiko Kadang, kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu bagaimana hasilnya Yuk, berani nyebur Dan jangan pilih-pilih dalam pekerjaan Agar bisa menggapai kesuksesan yang diharapkan Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh